Halo netizen apa kabar, semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang di channel Akal Place. Terima kasih telah menonton. Kepada teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe dan like video ini, agar saya bisa semangat lagi membuat video tutorial lainnya. Terima kasih. Di sini, kita akan menggunakan fitur Ethernet over IP. EOIP adalah protokol pada Mikrotik Router OS yang berfungsi untuk membangun sebuah network tunnel antar Mikrotik Router di atas sebuah koneksi TCP IP. Oke, langsung saja. Pertama, saya anggap kita sudah memiliki koneksi bridge. Di sini saya punya koneksi bridge PTP dengan jarak hampir 6 km. Kemudian, kita membutuhkan Mikrotik di kedua sisi. Kedua Mikrotik ini lalu kita setting EOIP-nya. Sebelum kita setting, siapkan dulu segmen IP untuk EOIP. Di sini, saya sudah buatkan topologi, lengkap dengan segmen IP. Sesuaikan dengan punya kalian. Berikut penggunaan Ethernet di Mikrotik saya. Kalau sudah disiapkan, selanjutnya Mikrotik kita setting. Kita bisa lihat di sini, saya sudah buka kedua Mikrotik tersebut. Pertama kita setting dulu, Mikrotik di sisi. Beri namanya terpesur. Terima kasih telah menonton! Siapkan 1 Ether, sebagai tempat, untuk mencolok kabelan dari Ether 4 modem Indihome. Yaitu Ether jalur EUSI TV. Di sini saya menggunakan Ether 4, sesuaikan dengan punya kalian. Selanjutnya, kita bikin brick untuk kedua interface tadi. Beri nama brick. Tambahkan kedua interface tadi, ke dalam port brick yang barusan kita buat. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita bikin IP interface EoIP. Terima kasih telah menonton! Konfigurasi di Mikrotik A, selesai. Selanjutnya, kita setting, Mikrotik B. Sebelum lanjut, berikut penggunaan Ethernet di Mikrotik B sesuaikan dengan punya kalian. Langkah konfigurasinya sama seperti Mikrotik A, kecuali pengisian IP address yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Mikrotik A, Ether 4 tempat masuk jalur EUSI TV, dan di Mikrotik B, Ether 8 tempat keluarnya, yang akan disambungkan ke STB. Selanjutnya, kita setting, brick, sama seperti di Mikrotik B. Terima kasih telah menonton! 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 Terakhir, kita setting IP tunnel di Mikrotik B. selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita ping kedua tunel tersebut untuk memastikan apakah sudah terhubung selamat menikmati oke, berhasil konfigurasi OIP Tunnel di MikroTik selesai saatnya kita tes menggunakan STB UC TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati step by step konfigurasi menambahkan jalur UC TV pada suatu jaringan break selesai kalau video ini bermanfaat mohon like dan subscribe-nya jangan lupa share kepada teman-teman kalian terima kasih sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati